Model Nita Gunawan dan presenter Rapi Amat sempat diisukan memiliki hubungan dekat. Awal isu tersebut mencuat setelah beredar potongan video saat Rapi Amat menggoda Nita Gunawan. Tidak hanya itu, Nita juga sempat kedapatan mengunjungi big club milik Rapi di Bali. Hingga warganet menuding Rapi telah berselingkuh dengan Nita Gunawan. Digosipkan memiliki kedekatan dengan sang presenter, Nita Gunawan mengaku kerap mendapatkan hujatan dari warganet. Model hasil kudus ini sampai mengaku pusing saat membaca komentar warganet di media sosial. Kesal menerima hujatan, Nita Gunawan sampai lapor ke suami Nagita Slapina. Rapi Amat pun mengaku penasaran dengan hujatan yang diterima oleh Nita Gunawan. Rapi pun langsung memperingatkan warganet yang mengujat sang model. Ia pun menyebut Nita adalah sosok wanita yang baik. Kepada Nita, Rapi menyarankan supaya jangan terlalu memikirkan komentar warganet. Rapi Amat menyadari, gosip kedekatannya dengan Nita mulai disorot setelah videonya menggoda Nita jadi perbincangan publik. Dalam kesempatan yang sama, Rapi turut mengklarifikasi terkait video viral tersebut. Kemudian, ia menjelaskan soal setting pemain saat berada di lokasi syuting. Ia menyebutkan aksinya mencolek tangan Nita saat itu tidak memiliki arti apa-apa. Ia pun menegaskan tidak sedang bersikap genit pada Nita. Saat bersama Nita Gunawan, Rapi Amat mencoba menghubungi sang istri lewat panggilan video call. Rapi seolah ingin membuktikan rumah tangganya dengan Nagita Slapina tengah baik-baik saja. Kemudian, Rapi menjelaskan niatnya ingin video call Nagita yakni ingin memperkenalkan Nita Gunawan pada istrinya. Namun, seketika Nagita langsung menutup panggilan video tersebut. Tak mau menyerah, Rapi kembali menghubungi sang istri kembali. Seperti sebelumnya, Nagita kembali mematikan panggilan video dari Rapi. Dua kali Nagita mematikan panggilan, Rapi tampak gelagapan hingga salah tingkah. Tak patah haram, Rapi menghubungi Nagita kembali. Kali ini, Ibu Nara Patar itu tidak mematikan telpon dan membalas sapaan Nita.